Halo Sobat Kayamara Badik Indonesia Dalam kesempatan yang berbahagia ini Akan saya sedikan dokumentasi Dari pekerjaan seragam badik Untuk sekolahan Kali ini kita mengerjakan seragam badik Atau kait badik dengan dominasi warna hitam Ya agak gelap-gelap lah Kehitam-hitaman dan sebagainya yang warna-warna gelap Pengerjaan warna badai warna gelap ini Memiliki tantangan tersendiri Kadang-kadang kalau misalkan tidak pas bisa Tidak rata warnanya Nah teman-teman Sebelumnya kita persiapan dulu Kain badik Kain putihnya yang akan Kita warnai dengan teknik sablon badik Untuk badik sendiri Sebetulnya kita menggunakan dua jenis Dua jenis Katun Kainnya kain katun Dengan dua varian Yaitu katun primis Sama primis Sama katun Prima Ada dua itu yang biasa Walaupun sebetulnya ada Request atau custom Untuk permintaan bahan dengan Dengan pakolin Dengan Apa ya Kain-kain yang lain Namun Kita fokus Untuk melayani bahan katun dulu Kenapa katun? Karena dengan katun Itu proses Agak lebih Lancar Dan juga Dengan katun ini Apa namanya Tidak panas Sehingga Hasilnya pun Nanti juga Bagus Dan tidak panas di tubuh Sehingga Customer-customer itu Pada suka Karena tidak panas Ya ada perbedaan Dengan kain sunwash Kain sunwash itu Agak Kemilap gitu Cuman Akan terasa Panas di tubuh Hasilnya ya Memang kecedakannya Agak rumit ya Agak Tingkat kesulitannya tinggi Kalau menggunakan sunwash Biasanya tidak berani Kalau dia Dengan skala pabrik Kalau Batik yang Skala kecil Seperti ini Biasanya Bapak rumit sebesar Yang memproduksi Saluas Ya teman-teman Tak terasa Ngobrol-ngobrol Tadi Sudah Sudah jadi Badenya Sudah jadi Warnanya penuh Penuh Sudah penuh Beberapa kali Kasutan Sudah Dilakukan Dan ini Sudah penuh Hasilnya Seperti ini Ya ini Belum penuh Ya mohon maaf Tadi belum penuh Ini Sedikit Selingan Sebelumnya Ini video Ketika kita Membuat Seragam Baden Dan Papua Ini Lihat Motif Jendera Masihnya Masih Kelihatan Nah Terus Kemudian Ini Hasilnya Yang Di Atas Ini Ada Merah Ada Mungkin Ya Motif Papua Kita Selingan Ya Ini Motif Kembali Lagi Motif Yang Warna Nah Nampak Ini Kok Videonya Muter Muter Terus Ternyata Diulang Ulang Jadi Saya Yang Mengisi Suara Jadi Bingung Ini Kembali Lagi Nah Ini Sudah Beda Lagi Ini Ternyata Videonya Disambung Sambung Teman Teman Ya Disambung Sambung Jadi Pumet Aku Nah Ini Adalah Pekerjaan Yang Lain Lagi Ini Sebagai Portfolio Sajalah Sebagai Portfolio Yang Kita Kerjakan Banyak Ini Motif Dengan Warna Orang Jadi Nanti Saya Komplen Apa Videonya Di Gabung Gabung Saya Gak Jelas Tau Jadi Yang Dabbing Ini Suara Jadi Agak Bingung Gak Apalah Ya Memang Namanya Juga Bekerja Kadang Tapi Gak Apa Ini Sudah Dapat Menginformasikan Kepada Teman Teman Sekalian Sahabat Gaya 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 Badi Tentang Proses Memproduksi Sedakan Badi Dengan Motif Motif Kasten Terima kasih Itu dulu Dari saya Gaya Mara Assalamualaikum Baratulah 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 Baratulah